Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Jadi disini teman-teman semuanya ada ide dari pipa bekas ini teman-teman Oke yang baru bergabung jangan lupa tekan like dan subscribe-nya Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah like dan subscribe-nya Oke langsung aja ini untuk ukuran pipa 1,5 inci teman-teman Nah dan tutup botol ini Disini sudah kita siapkan 4 buah tutup botol teman-teman Nah ini botol minuman apa aja boleh Untuk warna bervariasi teman-teman ya Oke langsung aja disini sudah kita belah seperti ini Nah jadi nanti ini kita bakar teman-teman disini Oke setelah kita bakar nanti baru kita bengkokkan teman-teman Seperti itu Oke coba kita bakar dulu Nah ini yang sudah jadi teman-teman Nah jadi sudah kita bakar sudah kita bengkokkan Nah ini sudah rapi teman-teman Jadi teman-teman tinggal membulatkannya aja seperti ini Oke ini untuk ujungnya ini kita bakar juga Nah jadi bakarnya kita gunakan kain boleh besi boleh teman-teman Nah jadi kita bakar di ujung ini Seperti ini Lalu setelah panas nanti kita bengkokkan teman-teman Jadi supaya terasa asli lah seperti itu Oke lanjut Sudah jadi bengkok seperti ini teman-teman semuanya Bisa kita lihat disini Sudah rapi lah Jadi langsung kita ambil tutup botolnya teman-teman Nah seperti ini Oke sudah jadi ini Langsung kita ambil baut skrupnya teman-teman Nah disini sesuai ukuran teman-teman lah Mau panjang boleh pendek boleh Oke kita ambil dulu Baut skrupnya Oke ini langsung ditutup botol teman-teman Nah kita masukkan seperti ini Nah Ini untuk 4 tutup botol kita buat sama seperti ini Nah ini kita gunakan Menggunakan apa hobeng Ini untuk tutup boleh warna-warni teman-teman Supaya lebih keren lagi lah tentunya Oke kita pasang lagi baut skrupnya Ini sama teman-teman Semua kita buat seperti ini Nah ini untuk warna Seperti bilang tadi Sama mau beda-beda boleh teman-teman Nah jadi ini disini Jangan lupa kita kasih tanda teman-teman Nah disini kita paku dulu Jadi buat teman-teman Kalau punya bor ya bisa langsung dibor Tapi disini untuk mempermudah lah Seperti itu teman-teman Oke kita palu aja sedikit Supaya bisa langsung muat Untuk skrupnya teman-teman Oke udah seperti ini Ini untuk tutup kita gunakan 3 buah aja teman-teman Sebenarnya kalau mau panjang sih boleh-boleh aja Seperti itu Tapi ini kita gunakan yang ada-ada aja teman-teman Supaya lebih pendek dan elegan lah tentunya Oke ini coba kita skrup aja dulu Supaya nanti sewaktu kita masukkan tutup Dia langsung pas teman-teman Seperti itu Jadi jangan langsung kita Pasang langsung Tapi kalau udah dibor duluan ya gak ada masalah Oke kita bor aja dulu Nah jadi langsung aja kita Putar ini yang ditutup tadi Supaya masuk separuh dulu teman-teman Jadi untuk ngepasinya nanti kita tidak sulit Nah ini langsung kita Paskan teman-teman Nah ini langsung kita paskan ke lubang yang sudah kita Lubangi tadi Oke langsung kita kencangkan seperti ini Nah sudah jadi seperti ini Langsung ambil tutup lainnya Ini sama seperti yang pertama tadi teman-teman Nah langsung aja kita masukkan Oke Oke ini udah jadi seperti ini Dan ini udah kita bengkokkan ujung ini Selanjutnya ini yang kita bengkokkan tadi Ini teman-teman kita kasih baut skrup teman-teman Nah Jadi sebelum kita masang baut skrup ini Kita harus buka yang tutup merah ini teman-teman Supaya kita mengikatnya mudah Oke ini kita buka dulu Langsung kita tempel teman-teman Ke dinding Nah ini seperti ini jadinya Teman-teman ini nanti tinggal pasang belakangan yang merah ini Jadi kita bisa pasang yang ini dulu Oke Jadi untuk yang depannya nanti tinggal kita pasang belakangan boleh Oke ini coba kita ikat dulu Ini jadi fungsinya ini banyak sekali teman-teman Jadi bisa untuk gantung segala macam lah tentunya Oke ini kita coba kencangkan terlebih dahulu Oke nah jadinya seperti ini teman-teman Sangat kokoh sekali nih teman-teman Nah ini jadi sewaktu kita gantung tidak bergeser-geser teman-teman Dia tetap pada tempatnya Oke ini langsung kita pasang aja tutupnya Nah ini teman-teman mau gantung baju Mau gantung segala macam bisa teman-teman Nah jadi hasilnya pun memuaskanlah rapi Ada pun seninya teman-teman Nah ini umpamanya ini berhubung tidak punya gantungan Ya kita coba dengan gantungan lain dulu teman-teman Nah seperti inilah hasilnya teman-teman Sangat mungil teman-teman Oh luar biasa Ini boleh dikatakan luar biasa teman-teman Modal barang-barang bekas Tapi bisa menjadi alat yang berguna lah tentunya Seperti itu Ini sangat kuat sekali Oke teman-teman Buat teman-teman kalau mau mencobanya boleh Menggunakan pipa yang lebih besar pun boleh Mau pipa ukuran setengah inci pun boleh teman-teman Nah jadi tergantung teman-teman lah Oke teman-teman mungkin itu dululah dari saya Semoga bermanfaat saya kiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih